Nah pertanyaannya apakah di hari-hari depan dengan pemilu yang sudah baik ini dan semakin baik ini kita mampu memilih orang-orang mempunyai jiwa karakter yang setidak, kurang lebih sama dengan presiden-presiden yang tak terbilih sebetulnya. Jauh mana kita mampu meyakinkan pemilih untuk benar-benar bersikap rasional memikirkan masa depan. Nah sentimen-sentimen, tapi memikirkan keselamatan bangsa dengan memilih orang yang baik itu tetap penting. Nah sekarang ini kita sebetulnya menghadapi situasi yang Ya situasi seperti ini lah maksudnya gini, Anda ingat terang waktu sebelum pemutan suara Yang dilakukan adalah, jika kami kalah nanti pemilu curang, ya kan? Nanti akan begini, akan begini, macam-macam, dan itu kan bahasa itu juga terpakai disini Itu terpakai disini Sehingga Eee Proses delegitimasi terhadap KPU, terhadap pemilu itu berjadi Karena apa? Karena susah-satunya uang itu meraih kekuasaan Sekarang ini Sebab Eee Hitungan KPU Hitungan Eee Survei Udah-udah Udah jelas Kalahkan Sekarang Bitcoin Eee Hitung Sudah 90 91% Udah kalah Maka gak ada pilihan lain memang Harus mendeligitimasi Cuma memang nanggung mereka itu Kan dia masih pikir dia menang Makanya Dia sempat Masih nunggu KPU Nunggu KPU Tapi ketika sudah KPU udah jelas Dia bilang Udah Dilegitimasi KPU plus Hentai Ini Eee Apa Sebetulnya menunjukkan gejala Bahwa Penghormatan terhadap proses demokrasi kita Itu luntut Sebagian masyarakat kita karena kepentingan pemilu kemarin Itu coba diyakinkan Bahwa Tidak ada demokrasi di Indonesia Pemilihan itu Hanya asal-asal Pemilih pemilu itu ya Hanya untuk memenangkan Encommen Padahal dulu sama-sama Non-encommen juga Bahwa tidak bisa dipunggiri bahwa Encommen punya banyak Apa istilahnya Keuntungan Itu tidak bisa dipunggiri dimana-mana Pemilu juga seperti itu Wong Jokowi Itu kampanye selama lima tahun juga Kampanye Mengkampanyekan dirinya Loh Itu tidak bisa dipunggiri Tapi kan ada Ada situasi-situasi Ada aturan lain Yang kita semua bisa kontrol Dan itu Mau semua diambilkan Ini Tantangan kita Bagaimana Menjaga Demokrasi Tetap baik Dan kalau Ini Tahun ini kita lolos Insya Allah Kita akan lebih kuat lagi Dan Kita sekali lagi tinggal Mempercayakan kepada Para politisi Kedepan Lima tahun ke depan Kan Orang selalu bilang Ini Ini Terbelah Terbelah Gara-gara DKI Jakarta Terus ke nasional Terbelah Itu enggak Enggak gara-gara DKI Sistem pemilu presidensial Itu memang Ya terbelah Kenapa terbelah Karena korusinya cuma satu Karena korusinya cuma satu Kursi pasangan calon Untuk presiden Kalau cuma satu Maka enggak mungkin calonnya banyak Orang akan global jadi dua Dan kita sudah terbukti kan Sekarang jadi dua Kalau saya sering berbebas sama titik Kalau titik percaya banget Tidak adanya pembatasan 30% 20% itu Akan membuat calon banyak Saya enggak yakin itu Makanya ketika Berperbatalan semangat untuk Mengguruhkan persyaratan itu Pokoknya ikut Saya ikut semangat saja Saya ikut saja Saya ikut saja Saya tidak mengkritisi pada Anda Ada Pak Adam Ada Pak Adam Saya ikut saja Saya semua ikut mendukung Nah Jadi Sistem Pemilu presiden Itu memang Pada akhirnya Pada tidak akhir Memang hanya ada dua calon terkuat Dan itu Masalah kita masih terbelah Nah Persoalannya kan Apakah 5 tahun ke depan Para politisi Orang-orang partai ini Mampu mengubah Mengubah Konstelasi Sehingga Sehingga Keterbelahannya itu Tidak Tidak sama dengan yang sekarang ini Jadi Tidak 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 Bagaimana dia bisa Menggunakan kearifannya Kecerdasannya sehingga Keterbelahan ini Bisa diakhiri Kalau kontor nanti terbelah Isunya lain Masalahnya lain Isu yang dikembangkan itu lain Bukan isu yang sama selama 10 tahun ini Itu, itu, ya itu kecerdasan Dan kearifan para politisi Ya kenapa pada mereka? Ya karena konstitusi memang menyatakan Yang mencalonkan partai Yang mencalonkan pasangan calon Partai politik Dan dimana-mana memang Partai politik